Selain pavilion bayangan surgawi, Kiao Sanfeng adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah bayangan angin. Jika Kiao Sanfeng mengungkapkan bahwa Feng Wuchen adalah win shadow, Feng Wuchen mungkin tidak dapat menempatkan dirinya di alam roh. Tentu saja, dia berhutang budi pada Feng Wuchen dan mengajarinya menempa artefak. Jika Kiao Sanfeng memiliki sedikit hati nurani, dia tidak akan mengungkapkannya. Aku tidak menyangka saudara Feng adalah pembunuh pavilion bayangan surgawi, bayangan angin. Aku belum pernah mendengar tentang bayangan angin sebelumnya, dan dia baru muncul dalam beberapa bulan terakhir. Penghancuran tambang batu roh surga hanya diketahui oleh orang luar. Terlebih lagi, banyak kultifator yang mati di tangan win shadow, pikir Kiao Sanfeng dengan ekspresi serius. Sebagai tetua kamar dagang, Kiao Sanfeng secara alami tahu tentang keberadaan pavilion bayangan surgawi. Pavilion bayangan surgawi tidak berada di bawah kendali yang mulia surgawi, dan merupakan kekuatan besar di alam surga yang secara terbuka menentang yang mulia surgawi. Kiao Sanfeng tahu lebih baik dari siapapun tentang konsekuensi terlibat dengan pavilion bayangan surgawi. Tetua ketiga, ada urusan apa denganku? Seorang pria muda masuk ke aola dan bertanya dengan hormat. Kirim surat ini ke pavilion bayangan langit dan berikan pada bayangan angin, kata Kiao Sanfeng dengan sungguh-sungguh, masalah ini tidak boleh dibocorkan. Tetua ketiga, jangan khawatir, kata pemuda itu dengan hormat. Ola pavilion bayangan surgawi. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, kata Sado Sol acuh-ta'acuh. Ketika Feng Wuchen kembali ke pavilion bayangan surgawi, dia langsung bertanya tentang ras dewa. Sado Sol menceritakan segalanya kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen akhirnya mengerti mengapa alam surga menjadi seperti ini. Saat itu, alam surga dikuasai oleh para dewa naga. Alam surga damai, dan ras dewa serta manusia hidup dalam harmoni. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Yang mulia surgawi mengira manusia adalah ras rendahan, dan ras dewa adalah ras yang tinggi dan perkasa. Hidup harmonis dengan manusia merupakan penghinaan bagi mereka. Oleh karena itu, ketika Yang mulia surgawi dewa naga menerobos, Yang mulia surgawi memimpin delapan kaisar langit dan banyak pakar ras dewa untuk memberontak. Mereka menyerang dewa naga dan membantai anggota klan mereka. Empirean dewa naga juga diserang oleh empirean pada saat kritis terobosannya. Dia menderita serangan balasan yang parah dan terluka parah. Pembangkit tenaga dewa naga tidak berdaya melawan Yang mulia surgawi. Bahkan tuan muda dewa naga bukanlah tandingan Yang mulia surgawi. Namun, dia berhasil memberi kesempatan kepada dewa naga untuk melarikan diri. Pada saat terakhir, dewa langit dewa naga melarikan diri bersama dewa naga yang tersisa. Vitalitas dewa naga rusak parah, dan delapan kaisar langit agung telah mengejar dewa naga selama bertahun-tahun. Karena tidak punya tempat tujuan, para dewa naga melarikan diri ke alam hantu tanpa nama. Setelah dewa naga dikalahkan, penguasa langit menggunakan metode yang menggelegar untuk menekan kekuatan alam surga, memaksa banyak penggarap untuk berlutut dan tunduk pada klan dewa. Mereka yang tidak taat dibunuh. Menderita penindasan yang kejam dan tanpa ampun dari ras dewa, kekuatan dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di alam surga bangkit untuk melawan, tetapi kekuatan mereka terlalu lemah. Di hadapan kekuatan mengerikan dari ras dewa, mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pada akhirnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam surga tidak punya pilihan selain berlutut. Semuanya berada di tangan penguasa langit dan delapan kaisar langit agung. Semua orang yang tidak taat tidak dapat lolos dari kematian. Selama puluhan ribu tahun, alam surga telah berada di bawah kekuasaan yang mulia surgawi. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan, dan mereka hanya bisa menanggung penghinaan dan menjalani kehidupan yang rendah hati. Para dewa naga telah bersembunyi di alam hantu tanpa nama selama bertahun-tahun, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Namun, mereka telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan dari Patriark Dewa Naga, dia seharusnya mampu menghadapi yang mulia surgawi. Bahkan jika dia menderita luka serius akibat serangan balik saat itu, lukanya seharusnya sudah pulih sejak lama. Kenapa dia tidak bergerak? Belum, Feng Wuchen bertanya dengan ragu. Kekuatan Dewa Naga lemah, dan sekarang tidak cukup untuk melawan yang mulia surgawi. Jika dia bergerak, itu berarti lebih banyak Dewa Naga yang akan mati. Untuk menghidupkanmu kembali, Patriark Dewa Naga menghabiskan banyak uang dari roh primordialnya dan belum pulih. Oleh karena itu, dia menahan diri dan tidak bergerak. Alasan kenapa dia tidak membiarkanmu pergi menemui Dewa Naga adalah karena dia tidak ingin identitasmu terungkap untuk menghindari bencana fatal. Semuanya harus menunggu sampai kamu menjadi lebih kuat. Yinghun berkata dengan serius. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Jadi jangan khawatir, para Dewa Naga sangat aman sekarang. Yang mulia surgawi dan delapan kaisar langit tidak akan berani mengambil tindakan gegabuh. Yinghun tersenyum. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Dewa Naga itu kuat, jadi aku tidak khawatir. Aku hanya merasa tidak baik bersabar terlalu lama. Jika tiba waktunya untuk melakukan serangan balik, kita harus melakukannya. Semakin sabar kita, semakin mereka akan mengambil keuntungan dari kita. Yinghun mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, serangan balik ini bergantung padamu. Bergantung padaku. Feng Wuchen tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, Saya bahkan belum menerobos ke alam Raja Surgawi. Saya bahkan tidak tahu kapan saya bisa mencapai alam yang mulia Surgawi. Anda seharusnya sudah mengalami metode budidaya magis potret kekosongan jalan Surgawi. Tidak akan sulit bagi Anda untuk meningkatkan budidaya Anda. Tentu saja, itu akan memakan waktu. Saya merekomendasikan Anda ke pavilion bayangan langit untuk berlatih Anda. Yinghun tersenyum. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata, Saya harap begitu. Berkultivasi dengan baik. Tidak akan lama lagi kamu bisa menerobos ke alam Raja Surgawi. Yinghun tersenyum tipis, seolah dia mengetahui dengan baik kultivasi Feng Wuchen. Master pavilion, mengapa pavilion bayangan langit tidak dikendalikan oleh yang mulia? Dan mengapa yang mulia tidak berurusan dengan pavilion bayangan langit? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu, kata Yinghun sambil menatap Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen tercengang dan berkata, Karena aku. Tepatnya, itu adalah dirimu sebelum kelahiranmu kembali. Sebelum kelahiranmu kembali, kamu adalah Tuan Muda Dewa Naga dan disebut Dewa Naga tertinggi oleh orang-orang di alam surga. Yinghun tersenyum tipis. Dewa Naga tertinggi, orang yang baru saja Anda sebutkan yang berperang melawan yang mulia dan menyelamatkan Dewa Naga adalah saya. Itu sebenarnya alam yang mulia surgawi. Feng Wuchen sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Dia tidak bisa mempercayainya. Yinghun tersenyum dan berkata, Itu benar. Saat itu, Tuan Muda Dewa Naga adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengguncang alam surga. Dia adalah jenius terkuat di alam surga dan disebut Dewa Naga tertinggi oleh orang-orang di alam surga. Alam surga. Setelah jeda, Yinghun melanjutkan, Kamu, yang terlahir kembali, tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Saat itu, para Dewa Naga mendapat serangan balik dan hanya kamu yang bisa bertarung melawan yang mulia. Sayangnya, kamu baru saja melangkah ke dalam alam yang mulia surgawi dan belum mengkonsolidasikan wilayah Anda. Anda tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari alam yang mulia surgawi dan pada akhirnya jatuh. Apa hubungannya ini dengan pavilion bayangan langit? Feng Wuchen bertanya dengan ragu. Dia sangat penasaran. Mengapa pertempuran antara yang mulia surgawi dan Tuan Muda Dewa Naga melibatkan pavilion bayangan langit? Yinghun tersenyum dan berkata, Karena pavilion bayangan langit adalah kekuatan pembunuh yang kamu bentuk saat itu. Hanya saja aku yang bertanggung jawab. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Apa? Saya mendirikan Sky Shadow Pavilion. Feng Wuchen terkejut lagi. Semakin dia mendengarkan, rasanya semakin konyol. Feng Wuchen tidak tahu apapun tentang kehidupan sebelumnya. Karena kelahirannya kembali, Feng Wuchen tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, atau mungkin dia belum membangkitkan ingatan tentang kehidupan sebelumnya. 1142 Ini seperti mimpi. Feng Wuchen tercengang. Sebelum kelahirannya kembali, dia adalah Tuan Muda para Dewa Naga. Selain itu, dia adalah Dewa Naga tertinggi dari alam surga, pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean teratas. Sky Shadow Pavilion juga merupakan organisasi pembunuh yang didirikan oleh Tuan Muda Dewa Naga di kehidupan sebelumnya. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan keberadaan seperti apa dia di kehidupan sebelumnya. Otoritas surga wikoruk, ras dewa telah mengubah manusia menjadi budak. Kita harus menderita penindasan dan penghinaan yang tidak masuk akal. Kita harus menghancurkan mereka, dan tugas penting ini ada di tanganmu. Ekspresi shadow soul menjadi serius. Itu tergantung apakah surga memberiku kesempatan ini. Feng Wuchen merentangkan tangannya. Nasib ditentukan oleh surga, tapi itu tergantung pada manusia. Dewa Naga tertinggi yang terlahir kembali lebih kuat dari sebelumnya. Aku percaya padamu, kata jiwa bayangan dengan tegas. Lebih kuat dari sebelumnya. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidak melihat telapak tangannya. Winsado, ada surat untukmu. Saat ini, suara muncasing datang dari luar aulah. Surat. Feng Wuchen terkejut. Siapa yang akan mengiriminya surat? Feng Wuchen keluar dari aulah dan bertanya pada muncasing, dari mana surat itu berasal. Kamar dagang alam roh. Kata pengejaran bulan tanpa ekspresi. Kamar dagang alam roh. Mungkinkah itu Kiao San Feng? Feng Wuchen sedikit mengernyit dan membuka surat itu untuk dibaca. Itu benar-benar Kiao San Feng. Sepertinya aku harus pergi ke kamar dagang sebagai Winsado. Feng Wuchen mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia diam-diam berterima kasih atas surat Kiao San Feng. Apakah identitasmu bocor? Bulan mengejar bertanya. Feng Wuchen menganggup, karena token Kaisar Roh. Identitas Winsado juga bagus. Setidaknya orang lain tidak akan curiga bahwa kamu berasal dari Dewa Naga. Kata jiwa bayangan acuh tak acuh. Tidak masalah apakah itu Feng Wuchen atau Winsado. Saya sekarang menjadi buronan penjahat di Spirit Realm. Saya telah menerima misi untuk membunuh Dong Yunfei. Saya akan pergi ke Proud Cloud City sekarang. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia meninggalkan ola. Dong Yunfei adalah murid dari sekte kaca berwarna. Kamu tidak boleh gegabuh. Pengejaran bulan mengingatkan. Desir. Feng Wuchen membubung ke langit dan langsung berubah menjadi bayangan angin. Dia mengenakan baju besi hitam dan topeng hitam. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah Feng Wuchen. Dengan ledakan sonic, dia menghilang ke lautan awan dalam sekejap mata. Setelah meninggalkan Sky Shadow Pavilion, identitasnya kembali ke Feng Wuchen. Mengganti identitas gandanya, dia tidak membiarkan orang lain tahu bahwa dia adalah KZKG, dan juga tidak membiarkan orang lain tahu bahwa dia adalah Feng Wuchen. Setelah menerobos ke tahap akhir alam Raja Surgawi, Feng Wuchen juga ingin menguji seberapa kuat tahap akhir alam Raja Surgawi. Dong Yunfei, alam Raja Surgawi akhir, kota awan bangga, penjahat, murid sekte Liuli. Feng Wuchen menggumamkan informasi Dong Yunfei saat dia terbang menuju Proud Cloud City. Proud Cloud City dibangun di atas gunung mengjulang tinggi yang melayang tinggi di langit. Kota ini sangat besar dan megah, dan jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan. Itu dipenuhi dengan aura tirani. Bukankah seharusnya murid-murid sekte Liuli tetap tinggal di sekte tersebut? Mengapa orang ini ada di Proud Cloud City? Feng Wuchen bergumam sambil berjalan ke kota. Selama itu adalah misi bonti, akan ada informasi detailnya, termasuk penampilan orang tersebut. Oleh karena itu, meskipun dia belum pernah melihat Dong Yunfei sebelumnya, Feng Wuchen masih bisa mengenalinya. Di Proud Cloud City, orang-orang bola balik. Di kedua sisi jalan, terdengar teriakan yang tak ada habisnya. Suasananya sangat meriah. Feng Wuchen datang ke sebuah warung di persimpangan dan duduk untuk minum teh sambil memandangi orang-orang di jalan. Penjaga toko, tahukah kamu di mana Dong Yunfei tinggal? Feng Wuchen menyesap tehnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Anda sedang berbicara tentang murid Liuli sekte, Dong Yunfei, kan? Siapa yang tidak kenal pria di Proud Cloud City itu? Dia adalah penjahat terkenal. Dia baru saja lewat, dan saya melihatnya memasuki Joyous Cloud Restaurant di depan kami. Ada juga beberapa murid Liuli sekte. Pemilik toko itu menjawab dengan sedikit nada meremehkan dalam kata-katanya. Terima kasih. Feng Wuchen berterima kasih padanya, melemparkan batu roh surga, dan berjalan menuju restoran Joyous Cloud. Hanya dengan satu langkah, Feng Wuchen menghilang tanpa jejak. Adik, jangan memprovokasi, penjaga toko berbalik dan berkata, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia tertegun. Sosok Feng Wuchen telah menghilang. Penjaga toko melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat Feng Wuchen, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, luar biasa. Dia menghilang dalam sekejap mata. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah memasuki Joyous Cloud Restaurant. Senior Dong benar-benar luar biasa, putri penguasa kota-kota bangga cloud ada di tanganmu. Seorang murid mengacungkan jempol dan memuji. Putri dari penguasa kota-kota bangga cloud jelas merupakan kecantikan kelas atas, aku tidak bisa menahan Miller saat melihatnya. Senior Dong sangat beruntung, aku sangat iri, setelah pernikahan ini, Senior Dong akan menjadi pangeran permaisuri kota bangga cloud. Setelah kakak senior Dong menjadi permaisuri, kamu harus mengingat kami, kakak senior. Para murid terus memuji, mata mereka penuh rasa iri. Dong Yunfei tersenyum gembira, mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, di masa depan, jika kamu mengikutiku, kamu akan menjalani kehidupan yang baik, kamu tidak perlu khawatir tentang sisa hidupmu. Ayo, bersorak. Bersulang. Para murid sangat gembira. Kamu adalah Dong Yunfei. Saat Dong Yunfei dan saudara-saudaranya sedang minum dengan gembira, tawa samar tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Mendengar ini, Dong Yunfei menoleh dan berkata, Saya, siapa kamu? Dong Yunfei memandang Feng Wuchen, yang berjalan selangkah demi selangkah, dan merasa bahwa dia asing. Suara mendesing. Chi. Feng Wuchen menyeringai, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, diikuti kilatan dingin. Dengan suara, Chi, ekspresi Dong Yunfei tiba-tiba bergetar, dan luka berdarah muncul di lehernya, lalu dia memuntahkan setegup darah, menyemprotkannya ke para murid. Bahkan jika Dong Yunfei berada di tahap akhir alam Raja Surgawi, dia tidak menyangka Feng Wuchen akan menyerang begitu tiba-tiba. Terlebih lagi, kecepatannya sangat menakutkan, benar-benar di luar reaksi Dong Yunfei. Dong Yunfei menutupi lehernya dengan kedua tangan, dan matanya melebar hingga ekstrim saat dia memandang Feng Wuchen dengan ketakutan yang luar biasa. Kamu layak mati, kamu layak mati, Feng Wuchen berkata dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan ke bawah. Apa yang terjadi dalam sekejap, tidak ada yang menyadarinya. Dong Yunfei merontah sejenak, lalu langsung berbaring di atas meja. Bahkan dalam kematiannya, Dong Yunfei tidak tahu mengapa Feng Wuchen ingin membunuhnya. Feng Wuchen membunuhnya dengan satu serangan, dan gerakannya bersih dan halus. Para murid sangat ketakutan, dan ekspresi mereka kosong, tidak dapat bereaksi sama sekali. Kaka senior Dong, kaka senior Dong, para murid berteriak panik. Sedetik yang lalu, mereka sedang minum dan mengobrol, dan detik berikutnya, mereka terbunuh dengan satu serangan. Kontras yang kuat membuat para murid tidak dapat mempercayainya. Dong, Dong Yunfei terbunuh. Untuk sesaat, restoran berada dalam kekacauan, dan para tamu berebut melarikan diri, takut terlibat. Mengejar, jangan biarkan dia kabur. Seorang murid berteriak panik. Bajingan, beraninya kamu membunuh murid Liu Li Sekte saya. 1143. Murid Liu Li Sekte, Dong Yunfei terbunuh. Dong Yunfei terbunuh. Tenggorokannya digorok dalam sekejap. Terlalu cepat, saya tidak dapat melihat apapun, dan saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Orang-orang yang keluar dari restoran berteriak panik. Apakah aku salah dengar? Apakah bajingan itu sudah dibunuh? Oh, Dong Yunfei terbunuh. Ini adalah hal yang baik. Setidaknya putri tuan kota tidak harus menikah dengannya. Kita semua punya peluang. Pembunuhan yang bagus. Bajingan layak dibunuh. Di jalan, tidak ada yang mengasihani Dong Yunfei. Sebaliknya, mereka sangat senang. Jalanan yang ramai justru dipenuhi sorak-sorai. Alam Raja Surgawi tahap akhir hanya berada pada level ini. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa dianggap setengah Raja Surgawi. Jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku mungkin bisa bersaing dengan Raja Surgawi yang sebenarnya. Feng Wuchen sedikit mencibir, matanya yang gelap bersinar karena antisipasi dan kegembiraan. Melihat murid-murid sekte Liuli mengejarnya, Feng Wuchen mencibir. Segera, sosoknya berkedip dan menghilang di ujung jalan dalam beberapa kedipan mata. Berhenti, jangan lari. Anak nakal, Anda membunuh murid sekte Liuli saya, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Hentikan dia, jangan biarkan dia kabur, saya akan segera mengirimkan beritanya kembali. Beberapa murid Liuli sekte mengejar mereka, marah dan suka membunuh. Saat ini, mereka masih memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan, tapi tidak ada yang menyangka Dong Yunfei akan dibunuh oleh orang asing. Hal ini tidak diragukan lagi menghancurkan impian mereka, dan mereka sangat marah. Beberapa murid sekte Liuli mengejar sampai keluar kota dan menemukan Feng Wuchen menunggu mereka di langit tidak jauh. Namun, Feng Wuchen bukan lagi Feng Wuchen, melainkan bayangan angin. Saat dia berada di restoran Yu Yun, tidak ada yang peduli sama sekali tentang Feng Wuchen. Saat Feng Wuchen bergerak, tidak ada yang melihatnya. Ketika orang-orang di restoran bereaksi, Feng Wuchen menghilang tanpa jejak. Apa masalahnya? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir sambil menatap kelima murid itu dengan tatapan main-main. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh kakak senior dong? Seorang murid bertanya dengan marah. Dia mengertakkan gigi, dan daging di wajahnya bergerak-gerak dengan keras. Jangan buang nafasmu padanya. Bunuh bocah itu. Seorang murid dengan temperamen berapi-api berteriak dengan marah, dan menjadi orang pertama yang bergegas menuju Feng Wuchen. Membunuh murid sekte Liuli ku, hanya kematian yang menantimu. Tubuh dan otak mereka sepertinya didominasi oleh amarah, dan mereka benar-benar lupa bagaimana Dong Yunfei meninggal. Dong Yunfei berada di tahap akhir alam Raja Surgawi, dan budidayanya berada di atas lima murid. Bahkan dengan kultivasi Dong Yunfei, akan sulit baginya untuk lepas dari nasib digorok lehernya, apalagi kelima muridnya. Jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti akan mencari kematian mereka sendiri. Feng Wuchen dengan dingin menatap kelima murid yang bergegas ke arahnya. Dia mencibir, kamu bukan lawanku, dan kamu juga bukan targetku. Jangan datang ke sini untuk mati, karena aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, murid sekte Liuli sama sekali tidak diancam oleh Feng Wuchen. Kamu sedang mendekati kematian. Sebuah belati telah muncul di tangan Feng Wuchen begitu saja. Cahaya dingin menyala, dan aura yang menggetarkan jiwa tersapu. Belati bayangan langit. Anda dari Sky Shadow Pavilion. Melihat belati di sekitar Feng Wuchen, salah satu murid menjadi pucat karena ketakutan, matanya berkedip ketakutan. Keberadaan pavilion bayangan langit jelas merupakan mimpi buruk bagi banyak penggarap di alam surga. Apa? Pembunuh Sky Shadow Pavilion. Murid-murid lainnya berseru pada saat yang sama, mata mereka terbuka lebar saat mereka melihat ke arah Feng Wuchen, sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Huh, kamu terlambat mengetahuinya. Sudut mulut Feng Wuchen melengkung menjadi senyuman berbahaya, dan kemudian dia tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang menakutkan, dengan aura yang agung. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan, secepat kilat, garis hitam melintas. Apa? Kecepatan macam apa ini? Apakah dia pembunuh kelas 1? Wajah seorang murid pucat karena ketakutan. Tidak baik, minggir, salah satu murid tiba-tiba berteriak. Sangat terlambat, suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Ciii. Saat suara Feng Wuchen terdengar, cahaya dingin melintas dengan aneh, dan seorang murid mengeluarkan seteguk darah dari lehernya, dan murid itu jatuh di tempat. Adik Sang. Keempat murid itu berteriak ketakutan. Mereka mulai panik. Dengan kecepatan yang begitu mengerikan, tidak mungkin mereka bisa mengelak. Budidaya Dong Yunfei berada di atas mereka, dan bahkan dia tidak bisa mengelak tepat waktu, apalagi mereka berempat yang bahkan lebih lemah dari Dong Yunfei. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Suara dingin Feng Wuchen terdengar lagi. Suara dingin Feng Wuchen terdengar seperti hukuman mati bagi mereka berempat. Ciii. Cahaya dingin lainnya melintas, dan tenggorokan murid lainnya digorok oleh pedang Feng Wuchen. Feng Wuchen seperti hantu, dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Kakak senior Liu, ayo lari. Kami bukan tandingannya. Jika kita tidak pergi sekarang, kita seorang murid ketakutan. Namun, sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, dia tidak dapat lagi berbicara selama sisa hidupnya. Di leher murid itu, ada bekas darah. Tangannya menutupi lehernya, dan dia terjatuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wajah murid terakhir pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat iblis, dan aura kematian membuatnya tidak bisa bernapas. Jangan, jangan bunuh aku, murid itu berkata dengan ketakutan, dan giginya bergemeletuk. Itu tidak akan berhasil, karena kamu tahu identitasku, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, sosoknya masih meledak, secepat kilat, dan auranya sangat ganas. Jangan, jangan, murid itu sangat ketakutan, dan jiwanya telah tersebar. Berhenti. Pada saat ini, suara rendah marah terdengar. Faktanya, aura menakutkan jatuh dari langit, dan tekanan mengerikan langsung menutupi seluruh Prod Cloud City. Aura yang menakutkan membuat banyak pembudidaya gemetar ketakutan, dan sulit bernapas, seolah-olah seluruh langit menekan mereka. Aura ini adalah, Tetua Agung Sekte Liuli. Tetua Agung Sekte Liuli. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tetua Agung Sekte Liuli begitu marah? Aura dan tekanan menakutkan yang tiba-tiba tidak dapat membantu tetapi membuat khawatir klan-klan besar dan penguasa kota bangga Cloud City. Alam Raja Surga, merasakan aura menakutkan ini, wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Desir. Dengeng dengungan. Sinar energi hijau yang sangat menakutkan meledak, dan suara ledakan yang hebat memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, ruang dan Prod Cloud City akan berguncang hebat. Bayangan Dewa Naga. Wajah Feng Wuchen berubah lagi, dan dia berteriak dalam hatinya, dan buru-buru menggunakan identitasnya untuk menghindar. Gemuruh. Lampu hijau yang menakutkan menyala dan meledak di gunung raksasa yang mengjulang tinggi di kejauhan. Dengan suara gemuruh yang keras, gunung raksasa itu langsung runtuh, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Tetua Agung, selamatkan aku, murid yang ketakutan itu, mendengar suara yang dikenalnya, berteriak kegirangan. 1144. Pembunuh Sky Shadow Pavilion. Jauh di langit, seorang tetua berjubah hitam muncul dan menatap Feng Wuchen dengan tajam. Aura menakutkannya telah mengunci Feng Wuchen. Aura pembunuh yang dingin itu mencekik. Tetua berjubah hitam adalah Liu Kuang Sheng, tetua agung dari Sekte Liuli. Budidayanya telah mencapai tahap awal Raja Langit. Meskipun Sekte Liuli tidak dianggap sebagai kekuatan besar, ada beberapa ahli Raja Langit di sekte tersebut. Hanya mereka yang telah mencapai alam Raja Surga yang dapat dianggap ahli dalam domen surga. Namun, sangat sulit untuk menerobos alam Raja Surga. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melangkah ke alam Raja Surga. Aura pembunuh yang sangat kuat. Tidak heran dia berada di alam Raja Surga. Aura, kekuatan, dan kecepatannya jauh melampaui alam Raja Surgawi. Feng Wuchen mengamati orang yang lebih tua dengan ekspresi serius. Menghadapi ahli rilem kerajaan surga, Feng Wuchen merasa lebih tertekan. Tetua agung, dia, dia membunuh kakak senior dong dan kakak muda sang. Jika penatua agung tidak datang, dia akan membunuhku juga. Murid itu menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan ngeri. Mendengar ini, wajah Liu Kuangsheng menjadi lebih suram, dan aura pembunuhnya menjadi lebih berat. Kamu adalah Feng Ying, kan? Liu Kuangsheng bertanya dengan suara yang dalam, kamu adalah orang yang paling aktif di pavilion bayangan langit akhir-akhir ini. Kamu cukup terkenal, tetapi kamu terlalu berani untuk membunuh murid-murid sekte Liu Liku. Nama Dong Yunfei ada dalam misi hadiah. Menurut aturan Sky Shadow Pavilion, siapapun yang memiliki nama tidak bisa lolos dari kematian. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bahkan menghadapi Raja Langit, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Namamu juga ada dalam daftar kematian patua. Liu Kuangsheng berkata dengan suara muram. Aura pembunuhnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan dia akan membunuh Feng Wuchen. Desir, desir, desir. Pada saat ini, tujuh atau delapan sosok melintas. Mereka adalah penguasa kota, leluhur, dan tetua kota Bangga Cloud dari empat keluarga besar. Selain mereka, banyak pembudidaya di Proud Cloud City juga mendengar berita tersebut dan datang. Penguasa kota Bangga Cloud City, Tang San, mengenakan baju perang hitam dan jubah. Dia agung dan memiliki aura yang luar biasa. Budidaya Tang San telah mencapai tahap tengah alam Raja Langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Seorang pembunuh dari Sky Shadow Pavilion. Ketika mereka melihat pakaian Feng Wuchen, mereka langsung mengenalinya sebagai pembunuh dari Sky Shadow Pavilion. Penatua Liu, apa yang terjadi? Tang San pertama-tama melihat ke arah Feng Wuchen, lalu ke Liu Kuangsheng dan bertanya. Dong Yunfei dan empat murid dari sekte Liu Li dibunuh olehnya. Liu Kuangsheng berkata dengan muram. Apa, Dong Yunfei? Ekspresi Tang San tiba-tiba berubah. Tidak peduli apapun, Dong Yunfei masih menjadi murid tertua dari sekte Liu Li. Berada di tahap akhir dari alam Raja Surgawi, kekuatannya jelas tidak lemah. Namun, pembunuh pavilion bayangan langit mampu membunuhnya, yang menunjukkan betapa kuatnya budidayanya. Saya tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini. Mungkinkah dia telah mencapai alam Raja Surga? Tang San mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dia menilai Feng Wuchen dengan serius. Bagus sekali Dong Yunfei, bajingan ini, sudah mati. Aku tidak ingin menikahkan bayi perempuanku dengan bajingan. Jika bukan karena ancaman dari master sekte Liu Li, hantu tua ini, bagaimana aku bisa setuju? Huff, saya ingin melihat apakah sekte Liu Li Anda benar-benar berani menyentuh pavilion bayangan langit. Tang San mencibir diam-diam. Tetua Agung, cepat bunuh dia dan balas dendam kakak senior Dong dan yang lainnya. Murid itu menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah. Winsado, kesombonganmu berakhir di sini. Pak tua akan memberitahumu konsekuensi membunuh murid-murid sekte Liu Li Ku. Liu Kuangsheng berkata dengan dingin. Dia masih menembak dengan keras saat berbicara. Menghadapi Liu Kuangsheng, Feng Wuchen tidak mau pergi. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatannya. Bertarung dengan ahli alam Raja Surga sebenarnya cukup bermanfaat bagiku untuk menerobos ke alam Raja Surga. Feng Wuchen diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Dia sudah memutuskan untuk bertarung dengan Liu Kuangsheng. Berdengung. Kekuatan ilahi surgawi dan tubuh penguasa tahap ketiga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan terang meledak, dan kekuatan yang mendominasi meledak seperti naga yang muncul dari laut. Kekosongan itu seperti gelombang yang bergulung. Alam Raja Surgawi tahap akhir. Tidak, kekuatan macam apa ini? Ada apa dengan auranya? Kekuatan tempurnya langsung meningkat ke puncak. Tunggu, ini, ini aura kekuatan ilahi. Dan itu lebih kuat dari kekuatan ilahi manapun yang pernah saya lihat. Apakah dia dari ras dewa? Semakin tangsan melihatnya, dia menjadi semakin terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kempat patriark dan beberapa tetua tercengang, dan wajah mereka penuh ketakutan. Puncak alam Raja Surgawi, wajah lama Liu Kuangsheng juga sedikit berubah. Banyak orang yang melihat kultifator di Proud Cloud City dikejutkan oleh kekuatan ledakan Feng Wuchen. Dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar, sangat sedikit orang yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka satu tingkat dalam sekejap. Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu kuat, jadi tidak mengherankan jika dia membunuh Dong Yunfei. Namun, yang mengejutkan mereka lebih dari itu. Armor Kilin, sarung tangan Dewa Naga. Feng Wuchen segera mengeluarkan dua alat ilahi. Auranya sekali lagi melonjak, dan kekuatan mengerikan menyapu. Dalam sekejap, dia menerobos puncak alam Raja Surgawi. Ada jejak aura Heaven Monarch Rilem, yang sangat sombong dan menakutkan. Berdengung. Gelombang udara yang melonjak terus melonjak, dan ruang dalam radius beberapa ratus kaki bergetar hebat. Alat ilahi. Alat ilahi peringkat sembilan. Dia sebenarnya memiliki dua alat ilahi. Kekuatan tempurnya mendekati tahap awal Raja Langit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana alam Raja Surgawi tahap akhir bisa meletus dengan alam Raja Surga? Wajah Tang San dan yang lainnya berubah drastis lagi. Shock, tidak percaya, ngeri, dan ekspresi lainnya terlihat di wajah mereka. Peringkat sembilan alat ilahi. Wajah lama Liu Kuangsheng akhirnya menjadi terkejut saat ini. Sungguh mengerikan. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh dari Sky Shadow Pavilion, dia bahkan memiliki alat ilahi. Para penonton gempar. Saya ingin menguji kekuatan ahli Rilem Kerajaan Surga. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia siap bertarung dengan seluruh kekuatannya. Melihat postur Feng Wuchen yang garang, dia tidak berencana untuk melarikan diri sama sekali. Sebaliknya, dia berencana bertarung sampai mati dengan Liu Kuangsheng. Raja pertarungan surga di alam Raja Surgawi. Tang San dan semua orang yang hadir ketakutan dengan keputusan gila Feng Wuchen dan berkeringat dingin. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Liu Kuangsheng berkata dengan muram. Mata lamanya menyipit, dan dia tiba-tiba melancarkan serangan, bergegas menuju Feng Wuchen dengan momentum seekor harimau menuruni gunung. Ledakan. Sayap hitamnya bergetar, dan dengan raungan yang kuat, sosok Feng Wuchen langsung berubah menjadi kilat emas dan meledak. Kedua sosok itu berkedip satu demi satu. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga mustahil untuk mengejarnya dengan mata telanjang. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap, keduanya saling bertabrakan dengan sengit. Dengan suara keras, cahaya kemasan dan cahaya biru meledak. Energi tabrakan yang sangat mengerikan meluncur dan mengguncang kehampaan. Dia benar-benar bisa melawan kekuatan Pak Tua. Wajah Tua Liu Kuangsheng sangat terkejut. Dia memandang Feng Wuchen dengan bingung. Seorang ahli alam Raja Surgawi sebenarnya memblokir kekuatan ahli alam Raja Surga. Seluruh penonton kaget. Semua orang tercengang dan kaku. 1.145 Setiap orang belum pernah mendengar tentang ahli alam Raja Surgawi yang mampu bersaing dengan ahli alam Raja Surga. Sekalipun alam surga tidak kekurangan para jenius yang kuat, mereka belum pernah melihat seorang jenius top seperti Feng Wuchen yang mampu melintasi alam dan bersaing dengan Raja Langit. Namun, mereka hanya melihat sisi ganas Feng Wuchen, tetapi mereka tidak melihat seberapa besar kekuatan yang dapat ditahan Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang bertarung dengan seluruh kekuatannya, meskipun dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, tetapi menghadapi kekuatan Raja Langit, seluruh lengannya terasa sakit. Kesenjangan kekuatannya begitu besar sehingga melampaui imajinasi Feng Wuchen. Seorang ahli rilem kerajaan surga sangat kuat, tetapi Tian Ming dapat membunuhnya dalam sekejap. Mengingat adegan Tian Ming langsung membunuh ahli alam Raja Surga di tambang batu roh surga, Feng Wuchen diam-diam mengagumi kekuatan mengerikan Tian Ming. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen bertarung langsung dengan ahli alam kerajaan surga. Dia bersemangat dan gugup. Bersemangat karena dia bisa melepaskan dirinya dan menikmati nikmatnya bertarung dengan seluruh kekuatannya. Gugup karena lawan terlalu kuat dan dia merasakan tekanan. Kekuatannya sepertinya adalah kekuatan suci. Aura ini seharusnya tidak salah, tapi mengapa patua tidak pernah melihat kekuatan suci yang begitu sombong? Liu Kuangsheng terkejut. Banyak ahli di alam surga yang tidak asing dengan keberadaan kekuatan ilahi. Namun, kekuatan ilahi yang dikeluarkan Feng Wuchen adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Siapa kamu? Mengapa patua belum pernah melihat kekuatan sucimu sebelumnya? Liu Kuangsheng bertanya dengan kaget dan penasaran. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen tidak menjawab. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakannya. Detik berikutnya, dia melesat ke sisi kiri Liu Kuangsheng dan meninju lagi. Kekuatan tinju itu sangat kuat dan sangat mendominasi. Huh, Liu Kuangsheng mendengus dingin. Dia sudah menyadarinya pada saat pertama. Dia segera memadatkan kekuatan yang lebih menakutkan dan meledakannya dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengeng dengungan. Itu adalah tabrakan langsung lainnya. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kekuatan yang sangat menakutkan sekali lagi menyapu seperti badai yang merusak, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Dalam tabrakan langsung yang sengit ini, kekuatan Feng Wuchen tidak sebanding dengan kekuatan Liu Kuangsheng. Sosoknya terlempar ratusan meter jauhnya. Serangan abis-habisanku sama sekali tidak efektif. Kekuatan Raja Langit benar-benar menakutkan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya seolah-olah tulang di lengannya akan patah. Desir. Desir. Begitu dia menstabilkan dirinya, Feng Wuchen sekali lagi menginjak udara dan menembak dengan eksplosif. Sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan yang berkedip terus-menerus, meninggalkan sejumlah besar bayangan yang terlihat jelas. Itu mempesona, dan kecepatannya sangat cepat. Teknik gerakan yang sangat mengejutkan. Sebagai seorang pembunuh di pavilion bayangan langit, kecepatannya benar-benar mengerikan, kata Tang San dengan kaget. Wajah Liu Kuangsheng berubah serius. Kecepatan Feng Wuchen telah mencapai alam Raja Surgawi. Alam Raja Surgawi tahap akhir ingin mengandalkan kecepatan untuk mengalahkan patua. Sungguh lamunan. Liu Kuangsheng berkata dengan nada meremehkan. Sebagai ahli rilem Raja Surgawi, kekuatannya pasti sebanding dengan ahli rilem Raja Surgawi. Pa! Dengeng dengungan. Liu Kuangsheng mengatupkan kedua tangannya, dan kekuatan yang melonjak dilepaskan. Auranya sangat agung, dan kehampaan dalam radius ribuan kaki bergetar hebat. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu sangat ketakutan sehingga mereka mundur dengan ketakutan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat menutupi permukaan tubuh Liu Kuangsheng. Itu sangat kejam. Ledakan. Detik berikutnya, Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Dia mengembunkan tinju tirani dan menghancurkannya dengan keras. Dengan ledakan keras, wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dia sebenarnya dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Dinding udara yang sangat kuat. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Feng Wuchen baru saja menstabilkan tubuhnya, dan wajahnya berubah lagi. Liu Kuangsheng telah tiba dalam sekejap, dan kecepatannya cukup menakutkan. Tidak baik, wajah Feng Wuchen berubah drastis. Ledakan. Kecepatan Liu Kuangsheng sangat mencengangkan. Feng Wuchen tidak bisa mengelak tepat waktu dan dadanya dipukul oleh telapak tangan Liu Kuangsheng. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu membuat Feng Wuchen terbang lagi. Oh, dia benar-benar bisa menahan kekuatan Pak Tua. Tidak sederhana. Dia benar-benar tidak mempermalukan pavilion bayangan langit. Liu Kuangsheng sedikit mengernyit, dan hatinya terkejut. Dia sebenarnya tidak terluka. Tidak hanya kekuatan pertahanannya yang kuat, tetapi tubuh fisiknya juga sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Tang San juga kaget. Bagaimana ini mungkin, dia benar-benar bisa menahan kekuatan Raja Langit? Seorang ahli alam Raja Langit bisa membunuh ahli alam Raja Surgawi tahap akhir dengan satu pukulan. Anak ini tidak hanya baik-baik saja, tapi dia juga tidak terluka. Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Dia sebenarnya baik-baik saja setelah diserang oleh ahli rilem kerajaan surga. Seberapa keras dadanya? Para penonton berseru kaget. Mereka sangat terkejut hingga tercengang. Jantung semua orang berdebar kencang. Itu adalah ahli rilem kerajaan surga. Di hadapan ahli alam Raja Langit, semua ahli alam Raja Surgawi seperti anak taman kanak-kanak. Namun Feng Wuchen sebenarnya tidak terluka. Ini sungguh sulit dipercaya. Seni abadi, teratai api yang berkobar. Liu Kuangsheng mengaktifkan atribut apinya, heaven essence, membentuk segel dengan kedua tangannya, dan akhirnya berteriak. Nyala api yang mengerikan dan menakutkan dimuntahkan, dan kemudian mengembun menjadi teratai api yang besar dan mempesona, yang dipenuhi dengan aura energi yang menakutkan. Desir. Deng. Dengungan. Liu Kuangsheng melambaikan tangannya, dan teratai api besar itu meledak dengan aura destruktif. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu diterangi oleh awan api, yang sangat spektakuler. Kekuatan api telah dimurnikan, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Sungguh seni abadi yang kuat. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Feng Wuchen berkata dengan heran. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Feng Wuchen tidak berani meremehkannya. Dia harus bertarung sampai mati. Tinju ilahi naga pembakaran surga. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatannya dengan seluruh kekuatannya, dan aura mengerikan membubung ke langit. Feng Wuchen akhirnya berteriak dan meninju. Ini adalah keterampilan untuk mengeluarkan potensi seseorang secara ekstrim, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kartu truf Feng Wuchen yang paling kuat. Apa itu? Api. Mata Tang San membelalak kaget. Api hitam. Kok bisa dingin? Keahliannya sangat sombong, dan kekuatan ini sangat tidak biasa. Liu Kuang Sheng tercengang, dan sedikit ketakutan muncul di mata lamanya. Gemuruh. Engah. Engah. Deng. Dengungan. Semua orang di Prod Cloud City merasa khawatir. Kedua energi destruktif itu bertabrakan dengan keras dan meledak. Energi ledakan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Keduanya terguncang hingga mereka memuntahkan darah. Sosok mereka dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin? Liu Kuang Sheng sangat terkejut. Alam Raja Surgawi tahap akhir sebenarnya dapat melukai ahli alam Raja Surga. Wajah Tang San penuh dengan keterkejutan. Kesempatan bagus. Mata Feng Wuchen bersinar dengan niat membunuh. Dia mengalami luka berat dan dengan paksa menggunakan teleportasi. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di depan Liu Kuang Sheng. Apa? Liu Kuang Sheng, yang merasakan sesuatu, tiba-tiba mengubah wajah pucatnya. 1146. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Teleportasi. Kamu. Liu Kuang Sheng menutupi lehernya dan memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Penguasa surga memang sangat kuat, tapi sayang sekali. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan mengambil cincin penyimpanan Liu Kuang Sheng. Liu Kuang Sheng sudah menebak identitas Feng Wuchen, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, auranya telah hilang sepenuhnya, dan tubuhnya jatuh. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap, dan semua orang memandang Feng Wuchen dengan tercengang. Tang San, tetua dari empat keluarga besar, dan banyak pembudidaya tercengang, dan mata ketakutan mereka terfokus pada Liu Kuang Sheng yang jatuh. Keterkejutan, kengerian, dan ketidakpercayaan semuanya tertulis di wajah semua orang. Tetua Agung dari Sekte Liu Li terbunuh. Pedang ditenggorokan. Pembunuhan sekali pukul. Seorang ahli alam penguasa surga mati di tangan Raja Surgawi tahap akhir. Terkejut. Sangat mengejutkan. Hati setiap orang dilanda gelombang yang mengerikan. Hebat. Tetua Agung, para murid dari Sekte Liu Li tercengang ketika mereka menyaksikan Liu Kuang Sheng jatuh. Tubuh mereka gemetar, dan pikiran mereka kosong. Raja Surgawi tahap akhir, sebenarnya, benar-benar membunuh seorang ahli alam penguasa surga. Ini, sungguh sulit dipercaya. Raja Surgawi tahap akhir sebenarnya bisa membunuh ahli alam penguasa surga. Ini tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar tentang Raja Surgawi yang mampu membunuh ahli alam penguasa surga. Bagaimana anak itu bisa membunuh Liu Kuang Sheng? Setelah guncangan, ruang sunyi yang mati langsung meledak, dan seluruh tempat itu mendidih. Raja Surgawi tahap akhir yang membunuh ahli alam penguasa surga tidak pernah terdengar di alam surga. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar, dan level mereka sama sekali tidak sama. Namun, di bawah celah yang sangat besar, Feng Wuchen benar-benar membunuh ahli alam penguasa surga dengan budidaya Raja Surgawi tahap akhir. Seiring berjalannya waktu, riak energi ledakan yang mengerikan berangsur-angsur menghilang, dan sosok buram Feng Wuchen secara bertahap muncul di depan mata semua orang. Feng Wuchen terluka parah, wajahnya pucat, dan auranya sangat lemah. Itu semua berkat teleportasi, jika tidak, tidak akan mudah membunuh ahli alam penguasa surga. Feng Wuchen diam-diam berkata, jika bukan karena tubuhnya yang kuat, dia pasti sudah mati. Bagaimana aku harus memanggilmu? Tang San bertanya sambil melihat Feng Wuchen yang terluka parah. Bayangan angin dari pavilion bayangan langit, kata Feng Wuchen dengan susah payah, lalu terbang menjauh. Bayangan angin. Ekspresi Tang San berubah drastis saat dia berkata dengan kaget, dialah yang menghancurkan tambang batu roh Surgawi bersama Tian Ming. Dia adalah bayangan angin. Semua orang dari Proud Cloud City menjadi pucat karena ketakutan. Dia dan Tian Ming menghancurkan tambang batu spiritual surga Kaisar Roh. Apakah dia bayangan angin yang ingin ditangkap oleh Kaisar Roh? Aku tidak mengira dia adalah KZKG. Kekuatannya sungguh menakutkan. Dia mampu membunuh ahli Raja Langit pada tahap akhir alam Raja Surgawi. Jika dia menerobos ke alam Raja Langit, bukankah dia akan mampu membunuh Raja Langit tingkat menengah? Pavilion bayangan langit benar-benar memupuk pembunuh yang begitu menakutkan. Semua orang berteriak ketakutan, sekali lagi terjadi keributan. Mereka sangat terkejut. Tuan kota, kenapa kamu tidak menangkapnya? Jika kamu menangkap Winsado, Kaisar Roh pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Seseorang bertanya pada Tang San. Dia adalah penjahat yang dicari di alam roh. Apakah dia akan membiarkannya pergi begitu saja? Dia terluka parah, menangkapnya semudah membalikkan tangan. Kata orang lain. Tatapan semua orang tanpa sadar beralih ke Tang San dan keempat leluhur. Kota awan yang bangga tidak mampu menyinggung pavilion bayangan langit. Jika kau ingin menangkapnya, silakan saja. Penguasa kota ini tidak ingin mengadili kematian. Jika Kaisar Roh ingin menangkap bayangan angin, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Jangan berpikir bahwa hanya karena Kaisar Roh bertanggung jawab atas alam roh, siapapun akan berani melawan pavilion bayangan langit. Berhati-hatilah dalam mengundang bencana fatal. Semakin sedikit masalah semakin baik, kata Tang San sambil acem berut. Dia tahu betapa menakutkannya pavilion bayangan langit dan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Tang San tidak takut ditertawakan saat mengatakan ini. Setidaknya dia tahu batasannya sendiri. Teror pavilion bayangan langit bukanlah sesuatu yang bisa membuat siapapun tersinggung. Karena Kaisar Roh bertanggung jawab atas alam roh, ada banyak kekuatan yang tidak takut pada pavilion bayangan langit meskipun banyak penggarap yang gemetar ketakutan. Salah satu leluhur berkata dengan acu-ta'acu, Kaisar Roh tidak memberi kita perintah, kita tidak perlu mencari masalah. Tuan kota dan kepala keluarga uang benar. Saya pikir kita harus melupakannya. Kita tidak boleh menyinggung pavilion bayangan langit, kata seseorang sambil tersenyum canggung. Kata-kata Tang San membuat takut semua orang, dan tidak ada yang berani mengejarnya. Kekuatan bayangan angin terlalu menakutkan. Begitu dia menerobos ke alam Raja Surgawi, bahkan Raja Surgawi tahap akhir mungkin bukan tandingannya. Menyinggung orang jenius seperti itu tidak diragukan lagi adalah keputusan yang bodoh, kata Tang San pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Dia sangat waspada terhadap Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang baru saja pergi, terluka parah. Saat terbang, penglihatannya menjadi hitam dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Tubuhnya jatuh langsung ke kedalaman pegunungan. Feng Wuchen telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbenturan dengan Liu Kuangsheng. Meskipun Liu Kuangsheng telah terluka parah, Feng Wuchen sendiri juga terluka parah. Dan dalam situasi di mana dia terluka parah, Feng Wuchen masih secara paksa menggunakan teleportasi untuk membunuh Liu Kuangsheng. Luka-lukanya tidak diragukan lagi merupakan bencana di atas bencana lainnya. Dia menahan nafas terakhirnya dan melarikan diri dari Proud Cloud City, berubah menjadi Feng Wuchen. Dia menyembunyikan identitas Win Sado karena dia tidak ingin ditangkap oleh Kaisar Roh dan mengungkap identitasnya. Sayangnya, lukanya terlalu parah. Dia bahkan tidak sempat minum pil sebelum pingsan. Sudah sangat bagus bahwa Feng Wuchen, yang terluka parah, dapat melarikan diri dari Proud Cloud City. Tidak lama kemudian, berita tentang Feng Wuchen yang membunuh Liu Kuangsheng menyebar dengan gila-gilaan dari Proud Cloud City. Pembunuh bayangan angin dari alam Raja Surgawi tahap akhir benar-benar membunuh tetua agung alam Raja Surgawi dari sekte Liu Li. Saya tidak tahu apakah berita dari Proud Cloud City itu benar atau tidak. Saya belum pernah mendengar ahli alam Raja Surgawi membunuh ahli alam Raja Surgawi selama bertahun-tahun. Perbedaan kekuatan antara alam Raja Surgawi dan alam Raja Surgawi seperti langit dan bumi. Bahkan seorang pembunuh dari pavilion bayangan langit pun tidak dapat melakukannya. Bagaimana ahli alam Raja Surgawi tahap akhir bisa membunuh ahli alam Raja Surgawi? Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Win Shadow dan Tianming menghancurkan tambang batu roh surga dan membunuh Yun Zhongzi dan 12 Raja Surgawi. Saya masih tidak percaya. Ini benar sekali. Ini telah menyebar ke seluruh Proud Cloud City. Pembunuh alam Raja Surgawi tahap akhir bernama Win Shadow membunuh Tetua Agung dari Sekte Liuli. Setelah berita itu menyebar, semua kekuatan di Spirit Kapitel terkejut. Kebanyakan dari mereka tidak percaya bahwa ahli alam Raja Surgawi tahap akhir dapat membunuh ahli alam Raja Surgawi. Belum pernah ada ahli alam Raja Surgawi tahap akhir di alam surga yang bisa membunuh ahli alam Raja Surgawi. Awalnya semua kekuatan tidak berani mempercayainya. Namun, ketika berita itu menyebar ke Sekte Liuli dan Ketua Sekte Liuli Sekte dengan marah memerintahkan untuk membunuh Win Shadow, semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah mengetahui bahwa berita itu benar, semua kekuatan di Spirit Kapitel terkejut. Mereka semua terintimidasi oleh kekuatan mengerikan Win Shadow. Seorang ahli alam Raja Surgawi tahap akhir yang membunuh seorang ahli alam Raja Surgawi tidak pernah terdengar sebelumnya. Untuk sementara waktu, ketenaran pembunuh Sky Shadow Pavilion, Win Shadow, menyebar ke seluruh Spirit Kapitel dan seluruh Spirit Realm. Win Shadow membunuh Liu Kuangsheng dan menjadi terkenal di Spirit Realm. 1147 Melapor ke Master Sekte, tidak ada berita tentang Feng Ying. Melapor ke Master Sekte, kami telah mencari di sekitar Proud Cloud City, tetapi tidak ada jejak Feng Ying. Melapor ke Master Sekte. Satu demi satu murid kembali untuk melapor, tetapi tidak ada kabar tentang Feng Ying. Master Sekte Liuli sangat marah. Wajahnya garang, dan pembulu darahnya menonjol. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh aula. Semua sampah tak berguna. Master Sekte Liuli berteriak dengan marah. Kamu bahkan tidak dapat menemukan alam Raja Surgawi yang terluka parah. Apa gunanya kamu? Keluar dari sini. Ledakan. Engah kepulan-kepulan. Guru Sekte Liuli yang marah tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan yang menakutkan langsung mengirim beberapa murid terbang keluar dari aula, terluka parah. Master Sekte, harap tenang. Bagaimanapun juga, Feng Ying adalah pembunuh pavilion bayangan langit. Dia sangat sensitif terhadap aura berbahaya. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih bisa bersembunyi dengan baik. Seorang tetua berkata perlahan. Feng Ying mampu membunuh tetua agung dengan basis budidaya alam Raja Surgawi tahap akhir. Ini berarti orang ini tidak sederhana. Dia jelas bukan pembunuh kartu perak biasa. Sesepuh lainnya berkata dengan suara yang dalam. Huh, terus temukan untukku. Kita tidak bisa membiarkan Feng Ying melarikan diri kembali ke Sky Shadow Pavilion. Guru Sekte Liu Li berteriak dengan marah. Alasan mengapa Guru Sekte Liu Li sangat marah bukan karena Liu Kuangsheng dan Dong Yunfei terbunuh. Kematian Liu Kuangsheng hanyalah masalah kecil, namun kehilangan muka dari Sekte Liu Li adalah masalah besar. Master Sekte Liu Li yang bermartabat, yang juga merupakan ahli alam Raja Surgawi, dibunuh oleh Junior Alam Raja Surgawi tahap akhir. Bukankah ini sebuah lelucon? Dong Yunfei, yang akan menikahi Putri Prout Cloud City, terbunuh. Itu bahkan lebih merupakan lelucon. Tiga hari kemudian, seorang pria dan seorang wanita sedang memetik tumbuhan jauh di pegunungan. Kakak senior, ramuannya hampir siap. Kita harus kembali. Wanita berbaju biru menyeka keringatnya dan memperlihatkan senyuman manis. Jangan terburu-buru, ini masih pagi. Jika kita memilih lebih banyak, kita mungkin bisa membantu Suster Junior menerobos alam alkimia. Pria kekar yang sederhana dan jujur itu tersenyum. Wanita berbaju biru tersenyum penuh pengertian dan berkata, Bahkan jika kita ingin menerobos, kita tidak bisa menunda waktu kultivasi kakak senior. Kakak senior, ayo pergi. Ah. Sebelum wanita berbaju biru itu selesai berbicara, dia tiba-tiba berteriak. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur dengan panik dan bahkan jatuh ke tanah. Adik perempuan, ekspresi pria kekar itu berubah. Dia bergegas mendekat dan bertanya, Adik junior, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Saudara magang senior, ada. Ada seseorang. Berlumuran darah. Di sana, gadis berpakaian biru itu sangat ketakutan, dan wajah cantiknya sudah sedikit pucat. Dia menunjuk ke sebuah lubang kecil yang tersembunyi di depannya. Tiba-tiba melihat seseorang berlumuran darah, tak heran dia begitu ketakutan. Pria kekar itu berjalan ke depan dan melihat. Memang ada seseorang yang berlumuran darah. Kakak senior, apakah dia sudah mati? Wanita berpakaian biru itu bertanya. Dia segera pulih. Dia belum mati. Dia masih hidup, tapi auranya sangat lemah. Lukanya sangat serius. Pria kekar itu mengerutkan kening. Kemudian, dia melompat ke dalam lubang dan menyelamatkan pria yang berlumuran darah. Adik junior, bawakan aku pil pemulihan kehidupan. Kata pria jangkung dan tegap. Wanita berjubah biru itu membalikkan tangannya yang seperti bunga bakung dan sebuah pil biru muda muncul dari udara tipis. Kemudian, dia memberikannya kepada pria yang tidak sadarkan diri itu. Pria berlumuran darah dan terluka parah itu tidak lain adalah Feng Wuchen. Dia terluka parah dan jatuh jauh ke pegunungan. Setelah pingsan selama tiga hari tiga malam, lukanya masih belum juga pulih. Feng Wuchen memiliki tubuh Dewa Naga. Tubuh fisiknya sangat kuat. Secara logika, luka-lukanya seharusnya pulih dengan sangat cepat. Namun, tidak ada pemulihan bahkan setelah tiga hari. Terlihat betapa seriusnya luka-lukanya. Lukanya sangat serius. Pil tidak bisa menyembuhkan lukanya sama sekali. Kakak magang senior, apa yang harus kita lakukan? Gadis berpakaian biru itu memeriksa sebentar dan bertanya dengan cemas. Pria kekar itu mengerutkan kening dan berkata, lukanya tidak bisa disembuhkan. Dengan luka serius seperti itu, dia masih hidup. Saya tidak percaya. Kenapa kita tidak membawanya kembali ke pemimpin sekte dulu? Jika kita membiarkannya sendirian, dia pasti akan mati. Gadis berpakaian biru itu memandang pria kekar itu dan berkata, Kami tidak tahu apakah dia orang baik atau jahat. Saya khawatir hal itu akan menimbulkan masalah. Kota roh belum damai akhir-akhir ini. Tria kekar itu mengerutkan kening. Dia khawatir akan mendapat masalah besar. Tidak apa-apa jika dia mendapat masalah besar. Namun, jika dia melibatkan sekte tersebut, dia akan menjadi pendosa dari sekte tersebut. Kakak magang senior, jika dia orang jahat, ayo kita bunuh dia. Bagaimana menurutmu? Gadis berpakaian biru itu berpikir sejenak dan menyarankan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jika dia orang baik dan kita tidak menyelamatkannya, itu salah kita. Ayo kembali dulu. Pria kekar itu tertawa. Setelah sekitar satu jam, pria kekar dan gadis berpakaian biru terbang kembali ke sekte surgawi. Kekuatan sekte surgawi mirip dengan sekte liuli. Mereka juga mendapat tempat di kota roh. Junior apprentice brother Tianzong, junior apprentice sister Tianlan, apa yang terjadi padamu? Siapa dia? Saat mereka tiba di sekte, seorang murid bertanya dengan kaget. Melihat Feng Wuchen berlumuran darah, murid itu mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Tianlan dengan cepat berkata, Saudara magang senior, kami menemukannya di pegunungan ketika kami sedang mengumpulkan tumbuhan. Lukanya serius, jadi kami membawanya kembali untuk dirawat oleh pemimpin sekte. Pemuda itu adalah kakak magang senior dari sekte surgawi, Saudara Tiannan. Tingkat pengolahannya telah mencapai puncak tahap Raja Surgawi. Dia sudah setengah langkah menuju tahap Raja Surgawi. Melihat Feng Wuchen yang terluka parah, Tiannan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kamu membawanya kembali tanpa mengetahui siapa dia. Apakah kamu tidak takut membawa masalah ke sekte surgawi? Kakak magang senior, lukanya terlalu serius. Kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja, kan? Tianzong berkata dengan polos. Kakak magang senior, tidak peduli apakah dia orang baik atau orang jahat, ayo selamatkan dia terlebih dahulu. Tianlan berkata dengan cemas. Lima organ dalam dan enam ususnya terluka parah. Bagaimana dia bisa masih hidup? Siapa yang melakukan ini padanya? Cepat bawa dia masuk. Tiannan menggelengkan kepalanya. Dia juga khawatir akan mendapat masalah besar, tapi dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Melihat Tianzong dan Tianlan membawa Feng Wuchen yang terluka parah ke aolah utama, Tiannan merasa tidak nyaman. Terlalu banyak hal yang terjadi di domain roh akhir-akhir ini. Berita tentang Win Sado bahkan lebih terkenal. Tiannan mengerutkan kening. Namun, saat dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia diam-diam berkata, Win Sado bertarung dengan tetua agung Sekte Liu Li dan terluka parah. Mereka telah mengejarnya selama beberapa hari tanpa hasil apapun. Terlebih lagi, Sekte Surgawi tidak jauh dari Proud Cloud City. Mungkinkah dia? Semakin Tiannan memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Baru tiga hari berlalu dan Tianzong serta Tianlan telah membawa kembali orang yang terluka parah. Tiannan tidak percaya bahwa ada kebetulan seperti itu. Jika dia benar-benar Win Sado, maka kita dalam masalah. Tiannan buru-buru mengikuti ke aolah utama. Tiannan tahu betapa serius konsekuensinya. Kemungkinan besar hal itu akan membawa bencana yang menghancurkan bagi Sekte Surgawi. Di aolah utama, tetua agung Sekte Surgawi sedang memeriksa luka-luka Feng Wuchen. Tetua agung, harap tunggu. Tiannan buru-buru memasuki aolah utama. Kakak magang senior, ada apa? Tianzong dan Tianlan memandang Tiannan dengan bingung. 1148. Apa? Bayangan angin. Saat Tiannan mengatakan ini, tetua agung dan kabut langit menjadi pucat karena ketakutan. Dia adalah KCKG. Wajah cantik Tianlan berubah saat dia melihat Tiannan dengan kaget. Tetua agung tampak serius dan bertanya, Tiannan, apakah kamu yakin dia adalah Win Sado? Orang tua berjubah putih itu adalah tetua agung Sekte Surgawi, Gu Aoshan. Dia telah mencapai tahap tengah dari Heaven Monarch dan juga seorang alkemis bawaan. Tiannan berkata dengan serius, saya tidak yakin, tapi saya cukup yakin. Coba pikirkan, tetua agung Sekte Liuli baru saja meninggal tiga hari yang lalu dan Win Sado terluka parah oleh Liu Kuangsheng. Sekte Liuli mengejarnya Win Sado selama beberapa hari terakhir tetapi tidak berhasil. Tianzong dan Tianlan kebetulan membawa kembali orang yang terluka parah. Ya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Beberapa hari yang lalu, Win Sado membunuh tetua agung Sekte Liuli dan beritanya telah menyebar ke seluruh alam roh. Tianzong tiba-tiba sadar. Pembunuh dari pavilion bayangan langit, bayangan angin, yang berada di tahap akhir alam Raja Surgawi, membunuh tetua agung alam Raja Surgawi dari Sekte Liuli. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, kan? Tianlan tidak percaya. Tetua agung, haruskah kita menyelamatkannya atau tidak? Tianzong bertanya. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Jika Win Sado benar-benar Win Sado, begitu Kaisar Roh mengetahui bahwa Sekte Surgawi menyelamatkannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Penatua agung, kita tidak bisa menyelamatkannya. Jika dia benar-benar Win Sado, Sekte Surgawi akan berada dalam masalah besar. Bukannya kita tidak ingin menyelamatkannya, tapi kita tidak bisa. Tiannan berkata dengan cemas. Tianlan bertanya, bagaimana jika dia bukan Win Sado? Gu Aushan berkata dengan sungguh-sungguh, kami masih belum mengetahui identitasnya, dan kami tidak dapat menyimpulkan bahwa dia adalah KCKG. Bahkan jika dia adalah KCKG, kami bisa membiarkannya pergi setelah menyelamatkannya, dan tidak akan ada yang tahu. Penatua agung benar, ayo selamatkan dia dulu. Jika dia benar-benar Win Sado, biarkan dia segera pergi. Tianlan mengangguk. Ini, baiklah. Tiannan tidak tahu bagaimana membantahnya, dan hanya bisa setuju. Gu Aushan berkata dengan acu tak acu, lukanya sangat serius, pilnya tidak lagi efektif, dia perlu direndam dalam cairan roh, lukanya perlu waktu untuk pulih, kalian kembali dulu, Tianlan, kalian harus bersiap dengan baik untuk itu. Kompetisi alkimia satu bulan kemudian. Jangan khawatir, Tetua agung. Saya pasti akan bekerja keras. Saya akan kembali dan memurnikan pil sekarang. Tianlan mengangguk dengan hormat. Tianzong tersenyum percaya diri pada Tianlan, Tetua agung. Sebelum kompetisi, Tianlan pasti akan mampu menerobos menjadi alkemis tingkat abadi. Junior sister pasti akan memenangkan kompetisi alkimia. Jangan memaksakan apapun. Biarkan alam mengambil jalannya. Gu Aushan memperingatkan. Mereka bertiga kemudian meninggalkan Ola. Gu Aushan adalah seorang alkemis siantian. Menyerahkan misi penyelamatan kepadanya, Skysek dan Skymist dapat yakin. Apakah dia benar-benar orang yang membunuh Liu Kuangsheng dengan budidaya tahap Raja Surgawi tahap akhir? Panggung Raja Surgawi membunuh Panggung Raja Surgawi. Ini tidak pernah terjadi. Gu Aushan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat Feng Wu Chen yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Untuk bisa selamat dari luka serius seperti itu, ini pertama kalinya Pak Tua melihat ini. Ini juga berarti kamu tidak ditakdirkan untuk mati. Kata Gu Aushan sambil pergi untuk memurnikan cairan roh. Gu Aushan lalu menyiapkan bak mandi besar. Dengan lambayan tangannya, Feng Wu Chen yang tidak sadarkan diri memasuki bak mandi, lalu dia menuangkan cairan roh hijau ke dalam air jernih di bak mandi. Lukanya sudah sembuh, hmm, ada efeknya. Gu Aushan sedikit mengangguk, hatinya lega. Fakta bahwa lukanya bisa sembuh berarti cairan roh memiliki efek penyembuhan. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Cairan roh diganti berulang kali, luka luar Feng Wu Chen telah sembuh, dan organ dalam yang rusak juga perlahan pulih. Namun, ketika cedera Feng Wu Chen pulih sampai batas tertentu, kecepatan pemulihannya secara bertahap meningkat. Hmm. Gu Aushan, yang merasakan sesuatu, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Feng Wu Chen di bak mandi dengan heran. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana lukanya tiba-tiba pulih lebih cepat. Apa yang sedang terjadi? Tidak, ini ada hubungannya dengan fisiknya. Fisiknya sangat tidak biasa. Gu Aushan memandang Feng Wu Chen, diam-diam hatinya terkejut. Terkejut, Gu Aushan segera memeriksa tubuh Feng Wu Chen. Dia tidak tahu apakah dia tidak memeriksanya, tetapi ketika dia memeriksanya, dia terkejut. Apakah patua salah melihat? Meridiannya telah diperbaiki sepenuhnya, dan organ dalamnya telah terlahir kembali sepenuhnya. Bahkan ada lapisan energi yang melilit tubuhnya. Ini, apa yang terjadi? Gu Aushan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Kecepatan pemulihan semakin cepat. Bagaimana ini mungkin? Gu Aushan kehilangan ketenangannya dan memandang Feng Wu Chen seolah sedang melihat monster. Luka Feng Wu Chen pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam satu hari, dia telah pulih 30 persen, dan organ dalamnya telah sembuh total. Ketika luka Feng Wu Chen pulih hingga 50 persen, Feng Wu Chen yang telah koma selama 10 hari, akhirnya membuka matanya sedikit. Gu Aushan telah menyaksikan kesembuhan Feng Wu Chen. Saat ini, wajahnya masih dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dengan luka yang begitu serius, Feng Wu Chen tidak hanya tidak mati, tetapi juga pulih dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Jika itu orang lain, mustahil untuk pulih tanpa waktu satu tahun. Tapi Feng Wu Chen hanya menggunakan 10 hari. Hem, di mana saya? Apakah saya masih hidup? Badanku sakit. Feng Wu Chen, yang membuka matanya, melihat tempat yang aneh dan merasa bingung. Dia melihat sekeliling. Dengan tampilan ini, Feng Wu Chen menemukan Gu Aushan, yang sedang menatapnya dengan mata sangat terkejut. Raja surgawi tingkat menengah. Master eliksir bawaan. Sekilas saja, Feng Wu Chen langsung terbangun. Dia mengerutkan kening dan menatap Gu Aushan dengan hati-hati. Feng Wu Chen melihatnya dan mengetahui tingkat kultivasi dan identitas Gu Aushan sebagai master eliksir. Merasakan tatapan waspada Feng Wu Chen, Gu Aushan juga kembali sadar. Adik kecil, jangan gugup. Orang tua itu adalah tetua agung dari sekte surgawi, Gu Aushan. Dua murid dari sekte surgawilah yang menyelamatkanmu. Kamu telah koma selama beberapa hari. Sekarang kamu sudah bangun, patua merasa lega. Gu Aushan dengan cepat berkata. Setelah memeriksa lukanya dan melihat dirinya duduk di bak mandi, Feng Wu Chen sepenuhnya mempercayai kata-kata Gu Aushan. Tidak peduli apa motif Gu Aushan, setidaknya dia menyelamatkan nyawa Feng Wu Chen. Terima kasih senior karena telah menyelamatkanku. Feng Wu Chen dengan cepat menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Diam-diam dia senang karena dia tidak ditemukan oleh orang-orang Kaisar Roh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Gu Aushan melambaikan tangannya sedikit dan tersenyum, saya tidak membantu Anda dengan apapun. Saya hanya memurnikan cairan spiritual khusus ini untuk membantu Anda memulihkan organ dalam Anda yang rusak secara perlahan. Luka Anda telah sembuh sepenuhnya dengan sendirinya. Ngomong-ngomong, itu cukup aneh. Saya belum pernah melihat fisik yang begitu ajaib sebelumnya. Saya mengembangkan teknik kultivasi eksternal, jadi saya pulih lebih cepat. Feng Wu Chen tersenyum tipis. 1149 Sepertinya mereka sudah menebak identitasku. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Tian Nan dengan mata gelapnya. Gu Aushan memandang Feng Wu Chen seolah ingin melihat sesuatu di mata Feng Wu Chen. Sayangnya, dia mengecewakan Gu Aushan. Wajah Feng Wu Chen tenang, tanpa riak apapun. Feng Wu Chen bukannya tidak senang dengan pertanyaan tidak ramah Tian Nan. Bagaimanapun, ini adalah hal yang normal. Orang ini jelas tidak sederhana. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Bahkan patua tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Orang ini pasti memiliki harta untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Jika tidak, dia pasti seorang seniman bela diri yang sangat kuat, disetidaknya di alam dewa surgawi. Gu Aushan berpikir sendiri. Sebagai seniman bela diri rilem Raja Surgawi, Gu Aushan belum pernah bertemu orang yang tidak dapat melihat tingkat kultivasi mereka. Bahkan seniman bela diri alam dewa surgawi tidak dapat menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Feng Wu Chen adalah orang pertama yang ditemuinya. Saya Feng Wu Chen. Sebelum saya pergi, bisakah saya bertemu dengan dua murid sekte surgawi yang menyelamatkan saya? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada mereka. Feng Wu Chen memandang Gu Aushan dan dengan sopan memperkenalkan dirinya. Feng Wu Chen tidak menjawab pertanyaan Tian Nan. Dia tidak mau menjawab. Feng Wu Chen. Bukankah dia bayangan angin? Apa aku salah menebak? Tian Nan mengerutkan kening. Gu Aushan menganggup dan tersenyum, tentu saja, tapi saya tidak yakin apakah Tian Lan punya waktu. Dia mengadakan kompetisi alkimia setengah bulan kemudian. Dia bekerja keras untuk menembus tingkat kultivasinya. Terima kasih. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dengan sopan. Setelah beberapa saat, Tian Zhong dan Tian Lan tiba di pavilion alkimia. Melihat Feng Wu Chen telah bangun dan pulih dari luka-lukanya, mereka berdua merasa lega. Gu Aushan tersenyum, Tian Zhong, Tian Lan, ini saudara Feng Wu Chen. Dia berkata dia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Jadi kamu bukan Win Sado. Bagus sekali. Tian Lan merasa sangat lega. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Tian Zhong tersenyum dan berkata, Saudara Feng, kami lega Anda telah pulih. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan mengingat bantuan ini. Mengukur keduanya, Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada mereka. Saudara Feng, kamu terlalu sopan. Kami pergi ke gunung untuk memetik tanaman obat dan adik perempuanku menemukanmu secara tidak sengaja. Itu sebabnya dia menyelamatkanmu. Tidak mungkin bagi murid sekte surgawi untuk meninggalkanmu begitu saja. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tian Zhong tertawa. Feng Wu Chen tahu bahwa Tian Lan adalah alkemis tingkat roh, dan dia tidak jauh dari tingkat abadi. Tidak mudah untuk menembus kemacetan. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Dia bisa melihat bahwa ranah alkimia Tian Lan telah mencapai kemacetan, dan dia telah terjebak di ranah peringkat roh untuk waktu yang lama tanpa ada tanda-tanda terobosan. Feng Wu Chen, apakah kamu benar-benar bukan KCKG? Tian Nan masih tidak percaya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Feng Wu Chen adalah KCKG. Feng Wu Chen tidak menjawab. Tian Nan masih curiga. Apakah penting jika aku menjadi KCKG? Selain itu, apakah aku terlihat seperti seorang pembunuh dari Sky Shadow Court? Balas Feng Wu Chen. Ini, Tian Nan tidak bisa membantah. Feng Wu Chen tidak terlihat seperti seorang pembunuh. Para pembunuh dari Sky Shadow Court semuanya mengenakan pakaian unik. Saat Feng Wu Chen terluka, dia hanya mengenakan brokat putih. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pembunuh dari istana bayangan langit. Dia tidak terlihat seperti itu. Tian Zhong menggelengkan kepalanya. Kakak senior, jangan khawatir apakah dia KCKG. Bahkan jika dia KCKG, siapa yang tahu? Tian Lan tertawa. Baiklah. Tian Nan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Lukaku hampir sembuh. Sudah waktunya aku pergi. Kita bertemu lagi. Feng Wu Chen sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kau akan pergi sebelum lukamu sembuh. Jika kamu bertemu musuhmu atau orang yang melukaimu? Bukankah itu? Tian Lan bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa. Ada terlalu banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginanmu dalam hidup. Aku tidak bisa menghindari semuanya. Ini hanya kemunduran kecil. Aku akan menghadapinya dengan berani dan membiarkan alam mengambil alih. Kursus Kata-kata Feng Wu Chen sepertinya ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi Tian Lan merasa bahwa dia sedang berbicara dengannya. Itu membuatnya merasa sangat nyaman. Kata yang bagus. Gu Aushan mengangguk sambil tersenyum. Senior, selamat tinggal. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan berjalan keluar dari pengadilan alkimia. Hati-hati di jalan. Gu Aushan mengangguk. Saudara Feng, berhati-hatilah. Tian Zhong tersenyum dan menyuruh Feng Wu Chen keluar dari pintu. Oh benar, aku ingin tahu dari kekuatan apa saudara Feng berasal. Tian Lan mengikutinya keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wu Chen berhenti dan berbalik perlahan. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen membentuk jari pedang. Lingkaran cahaya ilahi emas mengembun di ujung jarinya. Dia mengarahkannya ke dahi Tian Lan dan langsung mengirimkan lingkaran cahaya ilahi emas ke tubuh Tian Lan. Ini adalah, di pengadilan alkimia, ekspresi Gu Aushan berubah dan dia segera keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Tian Lan sedikit berubah dan dia buru-buru memarahi. Saudara Feng, apa yang kamu lakukan? Tian Zhong juga terkejut. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Alam alkimia Tian Lan telah stagnan selama setahun tanpa kemajuan apapun. Ini adalah jenis hambatan khusus yang memerlukan bantuan. Kamu juga seorang alkemis? Tian Zhong bertanya dengan kaget. Kekuatan jiwa yang mendominasi. Gu Aushan kehilangan ketenangannya dan memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Bagaimana seorang alkemis tingkat abadi bisa memiliki teknik yang begitu kuat? Dia sebenarnya membantu Tian Lan dengan paksa menerobos alam tingkat abadi. Gu Aushan terkejut. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen menarik jari pedangnya. Dunia alkimia Tian Lan telah langsung menembus tingkat keabadian. Dia berhasil menerobos. Gu Aushan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimana ini mungkin? Membantu Tian Lan menerobos ke tingkat abadi dengan paksa adalah hal yang berbahaya dan dia melakukannya dengan sangat mudah. Teknik sekuat itu hanya bisa dilakukan oleh alkemis tingkat abadi surgawi. Tapi dia hanyalah seorang alkemis kelas abadi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Gu Aushan sangat terkejut. Aku, aku menerobos ke alam tingkat abadi. Wajah Tian Lan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Alam tingkat abadi. Mata Tian Zhong dan Tian Nan membelalak dan mereka sangat terkejut. Alam alkimia ku benar-benar berhasil menembus. Tian Lan baru berani mempercayainya setelah memastikannya lagi. Terima kasih, Saudara Feng. Tian Lan mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Kejutan yang tiba-tiba itu membuatnya agak tidak percaya. Sama-sama, anggap saja sebagai pembayaran atas penyelamatan hidupku. Selamat tinggal. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Dia benar-benar bisa membantu Suster Junior menerobos ke alam alkimia. Tian Zhong dan Tian Nan menatap punggung Feng Wuchen dengan kaget. Tetua agung, apa alam alkimia miliknya? Dia sangat kuat. Tian Zhong mau tidak mau bertanya. Gu Aushan masih terkejut dan berkata, sepertinya dia berada di alam alkemis tingkat abadi. Tapi tekniknya setidaknya berada di alam tingkat abadi surgawi. 1150. Bahkan penatua agung tidak dapat melihat tingkat kultifasinya. Setelah kaget, Tian Nan dengan cepat bertanya. Gu Aushan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak yakin apakah Feng Wuchen berada di alam tingkat abadi, tetapi dari kekuatan jiwanya yang sombong, dia memang berada di alam tingkat abadi. Namun, kekuatan jiwanya mendekati puncak tingkat Xian Tian, tapi dia dapat dengan paksa meningkatkan tingkat budidaya Tian Lan. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh alkemis tingkat surgawi abadi. Adapun tingkat alkimia Feng Wuchen, Gu Aushan tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, sangat kabur. Setelah jeda, Gu Aushan melanjutkan, orang ini jelas tidak sederhana. Jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya, patua bahkan tidak akan tahu bahwa dia adalah seorang alkemis. Dia menyembunyikannya begitu dalam, Tian Nan sedikit mengernyit. Wajah Tian Zhong penuh dengan keterkejutan, kami benar-benar menyelamatkan seorang alkemis yang begitu kuat. Alasan mengapa Feng Wuchen dapat membantu terobosan Tian Lan bukan karena tingkat alkimia Feng Wuchen yang kuat, tetapi karena pengalaman alkimianya. Feng Wuchen pernah mengalami alam manusia dan merupakan alkemis terbaik di alam manusia. Dia telah menguasai keterampilan alkimia terkuat. Bahkan jika dia tidak memiliki tingkat alkimia yang kuat di alam surga, pencapaian Feng Wuchen dalam alkimia jauh di atas alkemis tingkat Xian Tian dan tingkat surga. Meskipun Feng Wuchen tidak memiliki tingkat alkimia yang kuat di alam surga, pencapaian Feng Wuchen dalam alkimia dapat dikatakan setara dengan alkemis tingkat abadi surgawi dan bahkan tingkat ilahi. Terus terang, itu adalah kondisi pikiran. Adik junior, sekarang kamu telah menembus tingkat keabadian, kamu pasti akan memenangkan kompetisi. Tian Zhong berkata dengan penuh semangat, seolah dia sudah bisa melihat Tian Lan menang. Tetua Agung, dia tidak hanya membantuku melakukan terobosan, ada banyak hal dalam pikiranku, ini sepertinya adalah bagian dari esensi alkimianya. Tian Lan berkata dengan bingung, banyaknya informasi di benaknya membuatnya tidak dapat mempercayainya. Esensi alkimia, saat Tian Lan mengatakan ini, ekspresi Gu Aoshan berubah. Tian Lan menganggup dengan bingung dan berkata, ya, pemahaman alkimia. Gu Aoshan kaget, dia buru-buru mendesak kekuatan jiwanya untuk memasuki tubuh Tian Lan untuk memeriksanya. Setelah memeriksanya, ekspresi Gu Aoshan berubah lagi dan dia berseru, ini adalah inti dari alkemis tingkat ilahi, dan pemahamannya tentang alkimia bahkan lebih indah lagi. Dia jelas bukan alkemis tingkat ilahi biasa, ini hanyalah ranah kesempurnaan. Alkemis ilahi, Tian Zhong dan Tian Nan terkejut lagi, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada. Dia telah mencapai tahap kesempurnaan. Tak seorang pun di alam surga yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Gu Aoshan berteriak kaget, wajahnya kehilangan ketenangannya. Tian Lan, ini adalah keberuntunganmu. Untuk bisa mendapatkan bantuan dari seorang alkemis yang menakutkan, kamu harus tahu kalau dihadapannya, Pak Tua bahkan tidak bisa digolongkan sebagai murid. Gu Aoshan dengan penuh semangat menatap Tian Lan. Tian Lan baru saja menerobos kerana alkemis tingkat abadi dan telah mencapai alam transformatif. Dia tidak bisa membayangkan alam seperti apa itu. Meskipun dia tidak tahu alam menakutkan macam apa itu, Tian Lan tahu bahwa ini adalah pertemuannya yang tidak disengaja. Usia Feng Wuchen hampir sama dengan kita. Apakah dia benar-benar telah mencapai level alkemis tingkat ilahi? Tian Nan tidak dapat mempercayainya. Meskipun Gu Aoshan sendiri yang mengatakannya, dia masih tidak dapat mempercayainya. Tian Lan, kembalilah dan lihat. Ini akan sangat membantu dunia alkimiamu. Gu Aoshan berkata dengan penuh semangat. Meskipun dialah yang memeriksanya, dia merasa tercerahkan. Tian Lan dengan paksa menekan kegembiraan dan keterkejutan di hatinya dan berkata, Jangan khawatir, tetua agung. Saya akan bekerja keras dan tidak mempermalukan sekte surgawi. Gu Aoshan kemudian dengan tegas mengingatkannya, ingat, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika bocor, kamu akan dibunuh. Mem, aku mengerti. Tian Lan mengangguk lagi. Pak tua harus segera memberitahu pemimpin sekte tentang hal ini. Gu Aoshan berkata dengan penuh semangat dan tertawa keras saat dia meninggalkan pavilion alkimia. Bagus sekali, adik muda. Dengan inti dari alkemis tingkat ilahi, kamu akan mendapatkan pencapaian luar biasa dalam bidang alkimia di masa depan. Tian Zhong dengan tulus berbahagia untuk Tian Lan. Mem, aku tidak akan mengecewakan pemimpin sekte dan tetua. Tian Lan tersenyum bahagia. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang dia selamatkan karena kebaikannya akan ditukar dengan harta yang tak ternilai harganya. Tian Lan juga tersenyum bahagia dan berkata, Adik junior, kamu mungkin bisa segera melampaui tetua agung. Bekerja keraslah. Ya, kakak senior yang hebat. Tian Lan menganggup dengan berat. Luka saya hampir sembuh. Meskipun saya hampir kehilangan nyawa dalam pertempuran dengan Liu Kuang Sheng, kultivasi saya meningkat pesat. Setelah meninggalkan sekte surgawi, Feng Wuchen mencapai puncak gunung yang mengjulang tinggi dan berencana untuk terus menyembuhkan luka-lukanya. Eh, Feng Wuchen, yang baru saja hendak menyembuhkan lukanya, tiba-tiba tercengang. Mengapa saya merasa tubuh saya menjadi lebih kuat? Tidak, tubuh fisik saya memang menjadi lebih kuat. Perasaan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bingung, Feng Wuchen segera memeriksa tubuhnya. Ada perubahan pada tubuhku. Feng Wuchen tercengang saat itu juga. Dia tercengang. Ini tidak mungkin obat mujarab dari Tetua Agung Sekte Surgawi. Ini mungkin ada hubungannya dengan fisik para Dewa Naga. Feng Wuchen berkata dengan pasti. Organ dalam Feng Wuchen dan permukaan meridiannya ditutupi oleh cahaya kemasan yang redup. Itu seperti perlindungan, tapi juga seperti kekuatan yang kuat. Selain itu, Feng Wuchen juga merasa tubuhnya ringan. Ini tidak berarti tubuh fisik Feng Wuchen menjadi lemah. Itu begitu kuat hingga rasanya tidak ada. Perubahan pada tubuhnya ini mengejutkan Feng Wuchen dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah pertarungan dengan Liu Kuang Sheng, saya terluka parah. Setelah pulih, ada perubahan-perubahan ini. Dengan kata lain, ketika saya terluka parah, perubahan sudah dimulai. Mungkinkah ini fisik khusus Dewa Naga? Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri dan menebak. Mungkin inilah arti mendapat rejeki setelah selamat dari bencana besar. Feng Wuchen tertawa. Meski dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, setidaknya tidak ada salahnya. Setelah menghabiskan dua jam, luka Feng Wuchen sembuh. Kekuatan Feng Wuchen juga meningkat pesat, dan dia selangkah lebih dekat dengan alam penguasa surga. Perubahan pada tubuhku memang telah meningkatkan kekuatanku sedikit. Aku khawatir bahkan artefak abadi tingkat Dewa Surgawi tidak akan mampu membahayakan tubuhku. Feng Wuchen menyeringai. Ia sangat puas dengan kekuatan tubuhnya. Saya harus menerobos ke alam penguasa surga sesegera mungkin. Jika saya menghadapi musuh yang lebih kuat lain kali, saya khawatir saya tidak dapat melarikan diri. Feng Wuchen bergumam. Setelah pertempuran dengan Liu Kuangsheng, Feng Wuchen memahami betapa besar jarak antara dia dan penguasa alam surga. Selama Feng Wuchen menerobos ke alam penguasa surga, dengan kekuatannya, dia dapat bersaing dengan alam penguasa surga tahap akhir. Hanya dengan menerobos alam penguasa surga, Feng Wuchen dapat bersaing dengan istana Dewa Bulan, sekte Liu Li, dan kekuatan besar lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.